Suatu pekan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, rampai Nusantara menggelar aksi Bagi-Bagi Kaos Gemoy Prabowo-Gibran di Tugukeris, Kota Jambi. Padahal aksi Bagi-Bagi Kaos Gemoy tersebut juga berkolaborasi dengan salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, yakni Partai Golkar dan sejumlah caleg untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Capres nomor 2. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jambi. Danang Noprianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila. Dapat saya sampaikan bahwa satu pekan jelang pelaksanaan pemilu 2024, rampai Nusantara menggelar aksi Bagi-Bagi Kaos Gemoy Prabowo-Gibran di Tugukeris, Kota Baru, Kota Jambi. Aksi Bagi-Bagi Kaos Gemoy ini juga berkolaborasi dengan salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, yaitu Partai Golkar, yang sejumlah caleg untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Capres nomor 2. Juni Smed, koordinator dalam aksi ini yang juga merupakan caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Golkar, mengatakan bahwa pendistribusian Kaos Gemoy ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemilu tinggal seminggu lagi pada 14 Februari. Dan memastikan masyarakat, terutama yang berada di wilayah Kota Baru, Kota Jambi, akan memilih pasangan Prabowo-Gibran. Kaos yang dibagi ini berwarna kuning, dan ada logo Partai Golkar di dadanya. Juga ada foto besar Prabowo-Gibran di depan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pantauan kami, masyarakat sangat antusias mendapatkan kaos Gemoy yang dibagikan oleh para sejumlah relawan ini. Kemudian mereka merupakan para pemotor terutama yang mendapatkan kaos. Pemotor yang melintas juga pengguna mobil, bahkan mereka rela berhenti dan turun dan memakai kaos tersebut sembari joget Gemoy dengan iringan musik kampanye Prabowo-Gibran. Tak lama berselang, hanya membutuhkan waktu 30 menit ratusan kaos yang dibagikan oleh para relawan ini. Ludes dibagikan dan diterima oleh para warga di sekitaran Tuku Keris, Sikinjai, Jambi. Dalam proses pembagian ini, Johnny Isma juga mengatakan bahwa ini merupakan aksi yang berkelanjutan dan beberapa waktu ke depan akan melakukan kegiatan yang sama. Tentunya untuk mesosialisasikan pasangan Prabowo-Gibran untuk bisa memperoleh target suara, terutama di Jambi, di Provinsi Jambi sendiri. Target suaranya bisa menang 50% lebih, unggul seperti yang terjadi pada 2019 lalu Prabowo-Gibran menang. Sehingga aksi-aksi seperti ini akan terus dilakukan, baik oleh seluruh calai, kemudian dari relawan, kemudian ramai Nusantar, dan juga dari TKD Prabowo-Gibran, Provinsi Jambi, akan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan membagikan kaos-kaos seperti yang dilakukan pada kemarin. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Kota Jambi kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.